Nasrani menggunakan lonceng untuk memanggil jamaahnya ketika beribadah Yahudi menggunakan trompet untuk memanggil jamaahnya ketika beribadah Dan Majus menggunakan api untuk memanggil jamaahnya ketika beribadah Dan pada jam 00.00 waktu Indonesia Barat di malam tahun baru Lonceng berbunyi, trompet berbunyi, kembang api dinyalakan Oleh sebagian umat Islam yang menggunakan ketiganya dalam satu waktu Malam tahun baru Latattabiunna tanana man qoblakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in Hatta law salaku juhradabbin lasalaktumuhu Kulna ya Rasulullah Al-Yahuda wa al-Nasara Kala Saman